Ada DPT yang dicetak oleh KPU itu melebihi pemilih, simpelnya gitu. Satu orang sampai terulang 11 kali, satu orang sampai terulang 30 kali. Ketua KPU itu sangat mengagetkan, oh nggak perlu distandarisasi ISO, keamanan. Karena ini dijaga keamanannya kita bekerja sama dengan Kominfo, bekerja sama dengan BIN, dan bekerja sama dengan PSSN. Loh dia semua. Mungkin yang menang 03 dan 01. Tapi karena niatnya memenangkan 02, maka kotak suaranya semua isinya dikeluarkan. Lalu pakai yang bermasalah tadi untuk menggantikan, dan yang menang itu 02. Penguasa ini, yang dipimpin oleh Joko Widodo ini memang sudah menguasai berbagai lini untuk bagaimana mereka itu bisa menang. Presiden Joko Widodo ini dalam poin yang tidak bisa balik. Dia harus benar-benar memenangkan Gibran. Bukan memenangkan Prabowo, siapapun itu akan ditabrak. Yang penting adalah memenangkan Gibran supaya permasalahan hukum yang melekat di dalam Jokowi ini juga bisa diamankan. Apapun lah, kalau kita paham ikat terjokowi, nggak ada halusan. Pokoknya lalu umumnya anak gue menang. Terima kasih. Terima kasih. Melihat, mengendus ya, kecurangan itu sudah yang kata Bang Marwan tadi bertubi-tubi. Bukan cuma yang tanggal 14 saja, tapi dari awal, termasuk DPT ini. Nah, Bung Agus Maksum, orang boleh nggak tanya semacam sayangnya, ngapain sih Agus Maksum sibuk dengan 54 juta DPT bermasalah, kira-kira bakal seperti apa menurut penyelewenganya untuk memenangkan calon 02 ini, 54 juta ini. Kalau nggak di-clearkan. Ya, ini kan kita pengalaman nih di pemilu sebelumnya, 2019. Apalagi saya mendapatkan data dari Prof. Antoni ini tanpa mengkonfirmasi. Berarti gini loh, ada DPT yang dicetak oleh KP itu melebihi pemilih, simpelnya gitu. Gampangnya untuk dibuktikan dalam data itu, itu kan data ganda. Satu orang sampai terulang 11 kali, satu orang sampai terulang 30 kali. Jadi orangnya cuma satu. Berarti kan tercetak surat suara berlipat-lipat. Berlebih dari yang seharusnya. Nah, suara yang berlebih dari seharusnya itu, kalau kita tidak minta validasi, verifikasi, DPT final itu sebenarnya berapa? Seperti Prof. Antoni bilang, loh, kalau misalnya ini, 20 juta berarti DPT itu sebenarnya cuma 184 juta kan? Berarti harus ada kita cita 20 juta surat suara yang tidak boleh beredar pada saat pilpres. Itu harus dimusnahkan. Kalau tidak, maka itu nanti bisa masuk menjadi suara. Sehingga kemudian, Untung underlying kecurangan ya? Jadi gini, nanti secara hitung-hitungan quick one, kalau secara hitungan dengan bukaan si RECAP, aku nggak tahu yang dihitung mana, apakah benar dari TPS atau tidak, karena si RECAP itu tidak memiliki standar pengamanan data. Atau kalau timbangan itu tidak diterah. Atau gampangannya tidak di kalibrasi. Nah, jadi itu menghitungnya benar apa enggak? Nanti, jangan-jangan si RECAP itu menghitungnya masuknya apa, keluarnya apa. Nah, ya kan? Kita kan nggak tahu. Ya kan? Karena kita minta supaya itu di standarisasi keamanan, jawabannya Ketua KP itu sangat pengagetkan. Oh, nggak perlu di standarisasi ISO. Keamanan. Karena ini dijaga keamanannya, kita bekerja sama dengan Kominfo, bekerja sama dengan BIN, dan bekerja sama dengan PSSN. Loh, dia semua. Ini bukannya itu anak buah secara keorganisasian itu langsung berada di bawah presiden yang mau cawe-cawe itu. Nah, kalau dia cawe-cawe pada hitungannya, kan gawat. Lalu, itu hitung-hitungan secara data. Lalu, kemudian, let's say katakanlah tadi, kira-kira ada 20 juta DPT yang bermasalah, artinya ada 20 juta surat-surat yang beredar. Nah, itu kan waktu satu bulan bisa tinggal menyesuaikan dengan hitung-hitungan yang dibuat itu. Nah, ini saya baru dapat dari Prof. Antoni itu fakta yang lebih meyakinkan dari pemilu-pemilu yang lalu. Mungkin saya mau minta gratifikasi dari Pak Agus. Bagi orang awam, bisa nggak diartikan bahwa yang berlebih ini bisa dipakai untuk menggantikan kotak suara real yang kalau real itu benar-benar dihitung, mungkin yang menang 0-3 dan 0-1. Tapi karena niatnya memenangkan 0-2, maka kotak suara ini semua isinya dikeluarkan, lalu pakai yang bermasalah tadi untuk menggantikan, dan yang menang itu 0-2, seperti itu. Iya, jadi itu bisa dipakai untuk itu. Jadi, suara-suara itu ada di mana, tapi sudah disetting di dalam satu kotak suara yang kemudian itu akan digunakan untuk mengganti kotak suara yang beredar melalui hitung manual bersenjang mulai tanggal 14 Februari sampai 20 Maret. Kalau saya rasa adalah gini, Pak Marwan. Saya rasa tidak seperti yang mungkin diambil lalu diganti gitu. Saya rasa ini yang ada sama semuanya, tapi ditambah itu. Bisa juga ditambah ya. Karena kalau kita lihat, itu kan dari anggap saja tadi asumsi angka-angka yang tadi yang kita bicarakan, itu 10 persen, berarti penambahan 10 persen itu suara. Yang tadinya mendapatkan 40 persen menjadi 51 persen satu putaran. Ada pertanyaan ya, Pak Prof. Anthony, yang penambahan itu tadi? Ya, yang penambahan itu kan yang tadi. Jadi kotak suaranya tetap yang lama, cuma ditambahin. Iya. Jadi pada saat itu, modusnya adalah, kalau untuk kita lihat, ini kan ada DPT yang berlebihan, kan? Ada suara-suara yang berlebihan. Berlebihan itu bisa untuk menambah. Itu satu. Jadi terlalu sulit kalau dia harus mengambil, harus ganti lagi semua. Karena dia harus duplikasikan gitu kan. Secara teknis sudah nggak mungkin gitu. Karena kotak suara yang dicetak, 204 plus 10 persen ya. Mungkin kan cuma begitu. Jadi itu udah nggak mungkin. Jadi saya melihat ini adalah penambahan. Itu ini satu. Dan kedua adalah yang golput. Ya, dari yang 30. Misalkan golputnya 30 persen. Misalkan pemilihnya benar-benar, yang pemilih haknya adalah 70 persen yang datang ke TPS. Tetapi bisa juga, gue tahu di situ karena ada penambahan yang tadi, bisa menjadi golputnya berkurang. Makanya kita anjurkan kepada semua orang, jangan sampai golput. Kalau ini golput, maka ini bisa diisi gitu. Dengan suara-suara, surat-suara yang tadi tidak terpakai, yang tadi berlebihan gitu. Jadi kita benar-benar anjurkan kepada masyarakat, untuk mengurangi potensi kecurangan, maka sebaiknya jangan golput. Saya berasumsi bahwa cerita kita tadi, modus-modus kecurangan itu adalah modus 2019. Yang tentu dengan modifikasi dan apalagi lain macamnya. Cuman pertanyaan saya adalah bahwa begini, kalau 2019 kan dua calon. Satu dan dua. Oke? Nah sekarang kan tiga calon. Berarti kalau kecurangan dia ada di kubu 0-2, kan dia berhadapan dengan 0-1 dan 0-3. Yang dengan segala hormat dan mohon maaf, pelaku kecurangan tahun 2019, ada juga tersebar di 0-3 dan 0-1. Jadi mereka juga ada paham ilmu-ilmu kiranya segala macam. Jadi dalam pemahaman awam saya, ini 0-2 dan gunung-gunungannya akan tidak semudah pada 2019. Bu Ngabus, kelihatannya gimana? Tapi di situ lebih masif ya. Suprastruktur dan infrastrukturnya. 2019 itu kan nggak ada kepala daerah yang ditunjuk langsung sebanyak 200, kenapa? 270. Itu kan dipenunjukkan. Iya kan? Itu masih belum ada kepala daerah di Jawa Timur itu yang bukan penunjukkan, tapi dipaksa untuk, kalau nggak, hari ini ditangkep KPK. Gitu kan ya? Ditangkep, Dugul Edah, Anak Buahnya ditangkep. Si Bupatinya, atau kemudian Bupatnya, nggak ditangkep. Tapi kemudian dia segera, segera mengamankan diri. Kalau dulu katanya lari ke luar negeri. Kalau sekarang cukup lari ke 0-2 aman. Itu meme yang saya baca. Nah, lalu kemudian juga ada struktur-struktur yang lain yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, terkonsolidasi, terkomandu. Ada. Nah, itu kan jauh lebih masif gitu kalau mau dilakukan lebih dari tahun 2019, ketersediaan suara-suara ada. Lalu kemudian, apa namanya? Perangkat. Ya, perangkat suprastruktur dan infrastrukturnya terkoordinasi, terkonsolidasi, terkomando. Ya, kan itu kan jauh lebih, jauh lebih berpuang itu. Bang Edi menurut saya. Bang, seperti penjelasan yang dimaksud tadi, walaupun lawannya dua, tapi mereka sudah pegang struktur dan infrastruktur, infrastruktur dan segala macam. Saya ingin kasih contoh aja bagaimana partai berkuasa PDIP yang jasanya sangat luar biasa bagi keluarga Jokowi dan Jokowi-nya. Itu saja hari ini kita melihat bagaimana mak-mak ketua DPRD di Jawa Tengah di Jogja itu sampai protes kenapa bendera PDIP dicopotin di area yang akan dilewati Jokowi. Ini kan keterlaluan gitu loh. Maksud saya ya, PDIP pun bisa digitulkan oleh Jokowi-Dodo gitu loh. Apalagi yang lainnya, apalagi kita lihat biasa. Bang Maru, mereka bagaimana? Ya, jangankan yang di daerah. Yang di pusat, yang pangkatnya paling tinggi aja mengeluh gitu. Siapa tuh? Bu Mega. Oh, si. Ya kan? Itu kan sudah jelas pernyataannya. Mas Hasto juga begitu kan? Artinya memang ini penguasa ini yang dipimpin oleh Jokowi-Dodo ini memang sudah sudah menguasai berbagai lini untuk bagaimana mereka itu bisa menang. Begitu. Jadi, belum lagi kalau kita lihat siapa yang di KPU. Ya kan? Siapa yang di bawah selu. Ini tidak mungkin orang-orang yang akan lebih memihak kepada partai-partai oposisi atau apa. Saya yakin ini lebih dikuasai untuk dikendalikan oleh Jokowi-Dodo dan juga oligarkinya. Begitulah saya kira ya. Jadi, oligarki juga sangat berperan ini untuk bagaimana menjalankan agenda-agenda dari Jokowi-Dodo mencapai target dinasti politiknya memenangkan Paslon 02. Dan perangkat termasuk sistem termasuk orang yang duduk di apa yang terkait dengan pemilu ini itu saya yakin sudah dikuasai. Kalau tidak seperti itu, tidak mungkin juga sampai Bu Mega itu mengeluh dan mengeluhnya itu terbuka kepada publik begitu. Artinya apa? Bu Mega juga sebetulnya berharap ini publik juga ikut bersuara. Nah, kita saya kira melakukan ini juga untuk mengekokkan lah ya. Untuk bisa sinergi dengan ya betul dengan suara-suara yang memang ingin supaya pemilu ini jurdil. Dan tadi saya ingatkan lagi ya saya kira kalau Bu Mega seperti itu lalu rakyat juga merasa nanti dizolimi gara-gara pemilu yang curang termasuk DPD yang bermasalah yang kita bahas hari ini itu ujungnya nanti menolak hasil pemilu saya kira kita sudah satu frekuensi untuk melawan rezim ini. Bu Nantoni barangkali sebagai closing statement juga kalau mendengar penjelasan panjang lebar lewat jam tadi kok saya sampai kepada kesimpulan Jokowi nggak peduli apapun. Pokoknya contoh paling gampang Negawati lah BDIP lah orang yang sangat paling berjasa terlepas ada bil macam-macam pasti ada tapi itu kalau berjasa pun disikat juga boleh kita-kita nah ujung cerita ini kalau begini cerita apapun yang Agus Maksum lakukan kita bunyikan siapa dia akan tetap menang sepertinya bagaimana kalau terjadi kita tidak boleh pesimis jadi apa yang banyak dilakukan dicoba dilakukan oleh Jokowi Dodo itu tidak semuanya berhasil dan banyak juga gagal contohnya untuk perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 kandas untuk jabatan tiga periode juga kandas juga jadi dan sekarang ini memang Presiden Jokowi Dodo ini dalam poin yang tidak bisa balik dia harus benar-benar memenangkan Gibran bukan memenangkan Prabowo dia gak peduli dulu dikalahkan dia mau memenangkan Gibran jadi dia tabrak gitu pertama adalah MK memang udah MK terus kedua adalah KPU harus dipaksa untuk itu itu dua milestone jadi memang untuk mengenai permasalahan apakah ini ada 01-03 yang dulu juga sebagai pemain saya rasa itu tidak menjadi masalah karena hal-hal yang kompleks cukup dilakukan dengan yang sederhana udah cukup gitu itu yang tadi tinggal ditambahkan kalau ditambahkan kan lebih mudah tinggal TPS diatur atau segala sama infrastruktur yang tadi sudah ada yang dari kepala daerah bupati dan sebagainya itu sudah ada tinggal diatur ditambah-tambahkan kalau sudah ditambahkan sekarang siapa yang bisa konsolidasi makanya sekarang kita lihat poin-poin mana yang bisa benar-benar untuk kita rekapitulasi yaitu pertama adalah di setiap TPS harus disampling itu berapa dan berapa hasilnya nanti itu yang harus dihitungkan itu sudah ada jadi dia sudah tidak ini siapapun itu akan ditabrak yang penting adalah memenangkan Gitan supaya permasalahan hukum yang meletak di dalam apa Jokowi ini juga bisa diamankan oke Bung Agus saya mau sotka tadi langsung apapun yang dilakukan antisipasi lawan kecurangan blablabla pada akhirnya akan ditentukan tanda kutip oleh pengumuman KPU yang tempoh hari dini hari kan tengah malam dini hari apapun lah kalau kita pahami Carter Jokowi enggak ada harusan pokoknya lu umumnya anak lu menang kalau itu terjadi bagaimana nah itu dia kalau itu terjadi ini kanan sama kiri saya inilah yang bergerak gitu ya kalau saya berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi kecurangan membantu KPU menghadirkan pemilu jurdil termasuk data yang clear ya kan gitu dan juga menyita memusnahkan surat suara jangan sampai berbedar supaya tidak terjadi yang seperti diceritakan Bung Antoni ada datanya itu tadi dan sudah kita dengar-dengar apalagi yang paling penting itu Bung Edi 2024 ini pengumuman KPU itu ada dua pengumuman di hari H melalui Sirekap dan pengumuman pemenang tanggal 20 pengumuman di hari H itu perlu diketahui ya KPU itu akan mengumumkan hasil hitung cepat bukan cepat pakai Sirekap Sirekap itu adalah KPPS itu memasukkan C1 hasil atau C1 plano itu ke Sirekap itu sehingga kemudian langsung diumumkan hari itu sehingga hari pertama yang dulu KUIKON itu sekarang diambil oleh KPU nah gitu padahal sampai sekarang ini Sirekap itu saya saya tanya kepada KPPS KPPS itu belum siap Ketua KPPS itu baru disimulasi belum belum tahu Sirekap itu kayak apa bentuknya di HPnya dan belum pernah dicoba padahal sudah kurang beberapa hari lagi saya orang IT yang berpengalaman dalam mensosiasikan sebuah platform digital ya kepada publik dengan 820 ribu TPS dan Ketua KPPS yang usianya ya bukan anak milenial itu itu menurut saya enggak masuk akal itu bisa dilakukan nah saya saya mengkhawatirkan nanti hasil hitungnya itu dimasukkan apa hitungnya apa hasilnya apa kenapa karena juga tidak ada standarisasi itu tadi tidak ada juga tera tidak ada juga kalibrasi jadi apa hitungannya itu kemudian waduh ini kawat menurut saya kalau begitu saya mengkhawatirkan dua kawat saya ini kanan kiri itu saya kira kalau 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 pertanyaan yang sama saya mau tahu lo mau sikap sikap rekap atau umum kan anak belum menang apa yang kita apa saya sudah bilang dari awal bahwa ini ada motif yang pantas untuk dipertanyakan dan digugat motifnya itu sudah negatif tonenya itu negatif dengan begitu seandainya tadi ada perhitungan sistem perhitungan si rekap si rekap itu ingin dijadikan rujukan kan mesinnya itu diendorse dan perlu ada approval dari lembaga yang memang punya otoritas kalau perlu sampai ke DPR nah kalau ini memang tidak bisa lalu ingin dipakai artinya belum ada endorsement maka wajar sebetulnya DPR itu meminta untuk segera itu ditunjukkan untuk diendorse tapi kalau DPR juga tidak melakukan apa-apa wajar kalau rakyat itu bertindak jadi pertanyaannya ya saya kira seandainya kita menolak hasil tadi di awal saya sebutkan tolak hasil pemilu rakyat akan melawan ada dasarnya dan kita melakukan itu juga ada dasar pijakannya di undang-undang dan konstitusi jadi karena itu dengan kita mengadakan acara seperti ini lalu kita terus menggugat curang kita menggugat supaya Jokowi itu segera dilengsarkan sebetulnya ini kan satu hal yang kita terus suarakan dan dalam rangka juga memberitahukan kepada publik dan sekaligus mengajak mereka untuk bertindak sesuai dengan konstitusi kalau ada yang curang ada yang punya negatif apa apa namanya motif maka siapkanlah diri anda untuk nanti pada waktunya kita lakukan apa yang harusnya perlawanan jadi pentingnya tetap kita suarakan karena pemilu curang dan kita lawan pemilu curang itu ya oke kita pada akhirnya semua berusaha dengan sungguh-sungguh dan kita tetap bermohon kepada Allah SWT yang maka kuat maka perkasa untuk membantu perjuangan kita melindungi rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dari cengkraman oleh kargi dan para penjabat permental bejat terutama kali ini adalah orang yang ingin sungguh-sungguh meneruskan dinasi politiknya ya mudah-mudahan Allah tolong kita amin saya Yadim Uliadi BKPNN untuk dunia yang lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 siap ayo Sampai jumpa